Alhamdulillah akhirnya pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di materi terakhir tentang persamaan kwadrat yaitu menyusun persamaan kwadrat yang diketahui akar-akarnya. Baik, sebelum masuk ke materi ini silahkan pelajari kembali materi sebelumnya tentang mencari akar-akar dengan cara pemfaktoran, melengkapi kwadrat sempurna bahkan dengan cara rumus ABC, kemudian mencari diskriminan tanpa menentukan akar dan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kwadrat. Kita masuk ke materi terakhir tentang menyusun persamaan kwadrat. Bahwa menyusun persamaan kwadrat merupakan kebalikan dari menyelesaikan persamaan kwadrat. Jika menyelesaikan persamaan kwadrat kita dituntut untuk mencari nilai akar, sedangkan di sini kalian disuruh untuk mencari persamaan kwadratnya dari akar-akar atau menyusun persamaan kwadratnya dari akar-akar yang sudah diketahui. Bahwa rumusnya yang digunakan adalah, pemfaktorannya adalah x dikurang x1 kemudian dikali x dikurang x2. Kita masuk ke contoh soal, kita perhatikan bahwa susunlah persamaan kwadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Bahwa ketika akar-akar yang diketahui, di sini ada 2 akar, yang pertama 7 dan min 4. Kita buat x1 nya 7 dan x2 nya min 4. Tinggal masukkan ke dalam pemfaktoran tersebut. x sama x dikurang, x1 nya berapa? x1 nya kita ganti dengan 7. Kemudian x dikurang x2, maka x dikurang x2, di sini x dikurang x2, x dikurang, pengurangnya tetap, nilai x2 nya ada negatif. Kita buat dalam kurung bahwa nilai x2 nya negatif. Sudah selesai, lanjutkan kembali, x dikurang 7, karena di sini masih ada pengoperasian, negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Sehingga baru kita bisa kalikan suku-sukunya. Satu persatu, x dikali x, maka x kwadrat. Kemudian x dikali plus 4, maka 4x. Negatif 7 dikali x, maka negatif 7x. Kemudian negatif 7 dikali positif 4, maka hasilnya negatif 28. 7 kali 4, 28. Kemudian kita jumlah atau operasikan yang sama, x kwadratnya tetap, ada variable x di sini, di tengah. Maka 4x dikurang 7x, artinya negatif. Selisihnya berapa? 4 ke 7, selisihnya 3. Maka negatif 3x dikurang 28 sama dengan 0. Selesai sampai di sini. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, silakan berlatih soal berikut ini. Yang di mana akar-akarnya adalah 7 dan 11, kemudian yang B 5 dan min 9. Selamat mengerjakan, sampai berjumpa di pertemuan grafik fungsi. Terima kasih. Terima kasih. Yay.